Saudara dari Perkembangan Kasus Kematian Ajudan Pribadi Kapolda, Kalimantan Utara, pelayat masih berdatangan ke rumah duka almarhum Brigadir Setio Herlambang di Kendal, Jawa Tengah. Ayah Brigadir Setio mengaku masih syok atas kematian anaknya. Sejumlah pelayat dari Kerabah, termasuk teman-teman almarhum Brigadir Setio Herlambang di Satuan Brimob, masih berdatangan ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Keluarga almarhum Brigadir Setio Herlambang mengaku masih syok. Sebelumnya keluarga menerima kabar, Brigadir Setio Herlambang tewas akibat kecelakaan. Namun korban meninggal akibat luka tembak. Katanya, ya kecelakaan itu. Tapi enggak sama sekali, enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak ada sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Jadi enggak sempat enggak cerita apa-apa ya Pak? Enggak. Biasa-biasa saja ya? Tapi tiga hari yang lalu itu ngabari. Keleteng-keleteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Pak harapan dari keluarga sendiri Pak? Harapan saya juga ikhlas saja. Saudara Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo memastikan penyidikan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara diusut tuntas. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat luka tembak pada dada kiri. Polisi masih memiliki penyebab pasti meninggalnya Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya yang mendapat sorotan publik. Sebagaimana diinformasikan Humas, Polda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara, Jumat 22 September 2023. Saat ditemukan meninggal, ditemukan juga senjata api tergeletak di samping korban. Tim dari Polda Kaltara kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Kapolda Kaltara. Sementara itu, jenazah Brigadir Setio dibawa ke rumah sakit Tarakan. Jenazah Brigadir Setio kemudian dikirim ke rumah sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru hingga mengalami pendarahan. Keluarga mengaku meminta agar visum jenazah dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah korban telah dilakukan pemeriksaan luar di rumah sakit Tarakan Kaltara. Usai diotopsi di rumah sakit Bayangkara Semarang, jenazah Brigadir Polisi Setio dipulangkan ke rumah duka di desa Sumber Agung Kendal, Jawa Tengah. Isak tangis istri Brigadir Polisi Setio Herlambang pecah saat jenazah suaminya tiba. Usai disemayamkan, jenazah Brigadir Setio Herlambang langsung dimakamkan dengan iringan upacara kedinasan. Kapolri Jenderalistio Sigit menyatakan, tim lapor, pusdoktes hingga bares krimpori akan turun tangan selama proses penyidikan berlangsung. Kapolri memastikan kasus ini akan diusut tuntas dan dilakukan secara cermat. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi, ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Brigadir Setio Herlambang yang berusia 33 tahun meninggalkan istri dan seorang anak yang masih kecil. Sang ayah mengungkap komunikasi terakhir korban dengan ibunya sekitar dua hari sebelum meninggal. Korban bercerita suarkanya yang tertembak dan meninggal di Papua. Saat itu ibunya berpesan agar Setio berhati-hati. Namun tak lama berselang sang ayah merima kabar anaknya itu meninggal dunia. Keluarga berharap polisi bisa mengusut kejadian yang menimpa Brigadir Setio Herlambang. Tim Liputan, Kompas TV Saudara terkait dengan kasus kematian dari Brigadir Setio Herlambang, kita akan bahas dengan psikolog forensik Mas Reza Indra Giri Amril. Selamat sore Mas Reza. Mas Reza apakah Anda melihat ada kejanggalan di kasus ini? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas Reza apakah Anda melihat ada kejanggalan nggak di kasus ini? Tempori juga di Kompas TV saya katakan bahwa boleh jadi kasus ini merupakan potret dari satu masalah berkembang biak menjadi dua, beranak pinak menjadi tiga. Yang saya katakan adalah pokok persoalannya adalah memang masih misteriusnya sebab-sebab meninggalnya almarhum. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ada tiga situasi yang seketika membuat masyarakat terkenang pada mimpi buruk terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua tahun lalu. Tiga situasi itu adalah pertama, bahwa almarhum ini meninggal pada jam 10.30 hari Jumat dengan notabene hari kerja atau jam kantor. Yang kedua, almarhum berpangkat Brigadir dan juga seorang ajudan. Yang ketiga, almarhum juga ditemukan tewas di lingkungan rumah dinas komandannya. Nah, tiga situasi ini sekali lagi membuat masyarakat mengendus adakah kemungkinan bahwa situasi yang dijelaskan oleh pihak Polda Kaltara masih perlu diinvestigasi lebih lanjut. Karena dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian, Polda Kaltara sudah bisa menyampaikan ke publik bahwa ini dipastikan bukan bunuh diri, melainkan diduga kuat merupakan akibat kecelakaan atau pelalaian. Terlepas bahwa itu sebuah pernyataan spekulatif, tapi sekali lagi, karena disampaikan kepada publik kurang dalam waktu 24 jam, kita pun bertanya-tanya, secepat itukah proses investigasi kepolisian, walaupun katakanlah investigasi pendahuluan, sehingga membuat Polda Kaltara berani membuat pernyataan sedikit berubah. Mas Reza, tadi Anda katakan ini seperti mengingatkan kembali dengan mimpi yang kemarin, mimpi buruk yang kemarin terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Kalau dilihat dari analisis Anda, apakah memang ada kesamaan dari kasus kematian Brigadir Setio ini dengan kasus kematian Brigadir Yosua sebelumnya? Saya ingin tegaskan terlebih dahulu bahwa berbeda dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua, sungguh-sungguh saya berharap dan membangun optimisme bahwa Mabes Polri atau Polda Kaltara bisa mengungkap kasus ini secara menyeluruh, tuntas, objektif, dan transparan. Itu poin yang harus saya tandaskan. Terkait dengan syawasangka publik yang berkelebat termasuk di hati saya tentang adakah kemiripan situasi ini dengan situasi meninggalnya Brigadir Yosua, tadi saya katakan ada tiga situasi yang memiliki kemiripan satu sama lain. Ditambah lagi, kita masih ingat, dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua, ternyata itu bukan semata-mata kasus penembakan terhadap seorang personil Polri, tetapi juga berlanji dengan kasus obstruction of justice. Nah, tadi saya katakan bahwa Polda Kaltara sudah menyampaikan pernyataan ke publik betapapun sifatnya spekulatif dalam waktu yang sedemikian cepat, kurang dari 24 jam setelah peristiwa, membuat apa boleh buat? Masyarakat, tanya-tanya, ini investigasinya sudah seberapa jernih, sudah seberapa tuntas, sudah seberapa terang-benderang, sampai kemudian muncul pernyataan juga kuat spekulatif bahwa ini adalah akibat kelalaian atau kecelakaan. Kalau dari perspektif Anda, apakah memang bisa dikatakan menjurus dengan kelalaian kecelakaan dalam bekerja gitu? Penyebab kematian seseorang sesungguhnya bisa dijelaskan lewat 4 sebab-sebab. Saya membuat istilahnya sebagai N-A-S-H. Nesh, mari kita coba telah-ah ya. N adalah natural alias faktor alami. Menurut saya, bahwa ada seorang personil polisi kemudian tembus bagian vitalnya sedemikian rupa, bukan diakibatkan oleh faktor alami. Berarti kita bisa kesampingkan kemungkinan pertama yaitu natural atau faktor alami. Kemungkinan yang kedua adalah A, accident. Ini persis dengan yang disampaikan oleh pihak Polda Kaltara dengan memakai diksi, kelalaian, atau kecelakaan pada saat membersihkan senjata. Tetapi, ada kemungkinan bahwa situasinya justru terjelaskan lewat kemungkinan yang ketiga, yaitu N, yaitu maaf, S, suicide alias bunuh diri. Karena kita juga belum tahu keluarnya peluru dari senjata api itu sifatnya disengaja atau tidak sengaja oleh almarhum. Lebih lagi adalah kemungkinan yang keempat, yaitu H alias homicide atau bunuh diri. Kalau keluarnya peluru dari senjata api itu ternyata diinisiasi oleh pihak lain ke tubuh almarhum, maka boleh jadi ini merupakan bentuk pembunuhan. Nah, tiga kemungkinan macam itu yang menurut saya butuh waktu untuk diinvestigasi olah TKP, kemudian visum erepertum, barangkali juga pemeriksaan psikologi forensik. Banyak kerja-kerja kepolisian yang harus dikerjakan sebelum Polda Kaltara atau Mabes Polderi mengeluarkan pernyataan betapapun spekulatifnya tentang sebab-sebab meninggalnya almarhum. Ya, masih membutuhkan investigasi lebih dalam lagi gitu ya, untuk bisa mengungkap penyebab pasti dari kematian Brigadir Setio ini. Mas Reza yang juga menjadi pertanyaan ini kan, hingga kini CCTV yang ada di rumah dinas Kapolda Kaltara juga belum diungkap. Seberapa penting sebenarnya barang bukti ini untuk bisa mengungkap penyebab pasti kematian dari Brigadir Setio Herlambang ini? Ya, CCTV akan menyajikan gambaran tentang tindak tanduk atau perilaku dari almarhum. Adakah hal-hal yang mencurigakan? Bagaimana interaksi yang bersangkutan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama sekali karena almarhum adalah seorang judan, judan bagaimana interaksi dia dengan komandannya, yaitu Kapolda Kaltara? Apakah mereka berada di waktu yang sama itu di tempat yang sama? Ataukah terpisah kalau mereka berada di waktu yang sama? Jadi pertanyaan, hari Jumat jam 13.10 yang merupakan hari kerja dan jam kerja, kenapa justru ada di rumah dinas? Kalaupun mereka terpisah, muncul juga pertanyaan, kenapa judan terpisah dari orang yang harus diakawal? Sekali lagi, semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya pandang semaksu akal berkelebat di benak banyak pihak, dan itu membutuhkan jawaban berdasarkan investigasi oleh pihak kepolisian. Ya, jadi kita masih tunggu lagi apa lagi langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk bisa mendalami dan menginvestigasi penyebab pasti kematian dari Brigadir Setio Herlambang ini agar tidak menjadi pertanyaan banyak orang dan juga banyak pihak. Terima kasih atas perbincangannya, psikolog forensik Mas Reza Indra Giri Amril, sehat selalu.